Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat menonton video saya jangan lupa di like di subscribe di share juga ya jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya juga Oke untuk kali ini ada deckless double din deckless ini kenopnya tidak ada mereknya pun tidak ada hanya tulisan 7010 B yang mana ini biasanya tidak ada mereknya Hai beli online mungkin jadi tidak ada distributor resmi di Indonesia nya ya soalnya tidak ada merek sama sekali untuk kerusakannya yaitu mati total ini saya kasih setrum Hai tombol power tidak ada respons sama sekali untuk kerusakan semua double din ya kalau mati total Hai yang pertama kita cek adalah bagian tombol dan bagian program terlebih dahulu dan bagian 5V gitu ya tapi kadang ada 5V itu hidupnya kalau IC program sudah bekerja jadi nandain IC program yang bekerja itu kita tes di apa namanya kaki tombol atau kaki potensio juga bisa Hai hadis ini kaki potensio yang buat pencet tombol ketengah ya Hai nah itu kalau dipencet ketengah hilang tapi ini segerumnya hanya satu volt harusnya akan sekitar dua volt lah kalau di tombol di tombol reset terutama dibuka ini nya 5V di USB tidak keluar jadi kerusakan seperti ini kemungkinan IC programnya atau strum dari IC program sendiri nah setelah dicek di tombolnya strumnya drop di tombol kita lepas dulu tombol tombol tombolnya ini juga ada jelek Hai kabel fleksibelnya ternyata sudah jelek kita lepas semua kabel-kabelnya hai 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 seperti ini isi programnya yang jadi satu itu dengan bluetooth Hai ini IC awal namanya ini isi utama lah gampangnya ya karena ini deckless jadi layar dan media playernya itu di IC ini ini bagian suara Hai IC memory Hai nah disini sudah ada lubangnya ini lubang untuk memprogram IC program mengisi atau mengupload Frameware nya Hai disini biasanya ada setrumnya Ayo kita cek tanya langan lagi Ayo kita cek di bolong-bolong ini setrumnya satu koma tiga kelihatannya kosong 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 jadi kemungkinan ini diurut dulu setrum buat kesini ya setrumnya itu biasanya transistor ini kaki tiga inputnya 12 volt dari kabel merah biasanya dari sini kabel merah hidupin ini hidupin ini inputnya 12 keluarnya harusnya ini nomornya 7550 strip 1 berarti 5 volt ya Hai disini terukur hanya 2,16 volt kaki nomor satu ground kaki tengah input 14 volt karena trafonya saya pake 14 volt nomor tiga output 2,15 jadi setrumnya berkurang ini juga agak panas nih bawahnya Hai dipencet itu panas eh dipencet dipegang panas PCB nya kita akan coba ganti dulu IC regulator penurun tegangan 12 volt ke 5 volt untuk suplai ke IC program ya yang ini kalau ini regulator XL1507 untuk 5 volt ke USB 5 volt untuk ini regulator 1,2 volt dan 3,3 volt buat kesini dan juga 5 volt buat IC LCD step up LCD nya ini kakinya lima Hai saya ganti dulu regulator ini saya ada gantinya nah ini seperti ini 7550 strip 1 setelah diganti kita peniksa lagi tapi tadi regulator bawaannya ini ini panas ya panas itu bisa kongselet kongselet jalur outputnya ini bisa IC nya ini sendiri yang rusak atau kongselet gas kebalik strum jadi setelah diganti dites lagi strumnya ternyata ada 5 volt lebih mungkin gantinya ini sudah mulai jelek karena saya dapat atau baru atau bekas jadi lupa ya ada di wadah ya lebih bagusnya itu gantinya pakai yang baru jangan ditiru asal ambil kalau asal ambil ini ini sudah nge-loss strumnya misalnya inputnya 12 keluar juga outputnya 12 kena IC program ini 12 sudah langsung mati IC programnya ini aja panas nih IC programnya panas IC program panas kita tes lagi pasangin dulu IC programnya panas apakah IC programnya juga ikut mati kita tes ternyata hidup IC programnya masih hidup nah ini hidupnya seperti ini ini checklist dari luar ya gambarnya juga burem tidak jernih karena layar sentuhnya biasanya ini ada lapisan plastik plastik biasa bukan plastik yang bagus jadi burem ya seperti itu cara menservis checklist yang mati ya kalau mati total terutama eh pertama di cek strum di tombol kondisi sudah hidup di tombol ada berapa volt 3,3 volt normal emang segitu biasanya rata-rata 3,3 volt nah di yang bolong-bolong ini disini 4,7 volt nomor 2 nggak ada tadi juga nggak ada nomor 3,3 nya ini 0,4 volt nomor terakhir tidak keluar tetap ya sedangkan regulatornya outputnya tadi 5,5 5,8 hampir 6 volt anggap saja tidak normal ya jadi perlu diganti yang baru ini sebenarnya tapi ini buat mengetesan apa ngetes pertama saja nanti saya ganti yang baru mudah-mudahan bisa turun lagi jadi seperti itu cara servis checklist ini mati lagi aduh nggak kuat kayaknya ya regulatornya ini kayaknya emang bekas ini tapi ada seterumnya apakah IC program ternyata ini kabelnya ya kabelnya tadi udah lupa satu kabel fleksibelnya kurang kenceng karena tadi udah ada yang lupa kalau sudah ada yang lupa seharus diganti biar normal semua ya ini hanya fleksibelnya perlu diganti IC program bagus masih mau menyala lagi ya udah lah nanti sekalian beli yang baru untuk regulator dan fleksibel ini oke 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 seperti itu kalau service yang mati apabila sudah diganti fleksibel apa sudah baru ditombol seterumnya sudah 3,3 volt tapi dipencet tombol power tidak mau on coba dilepas tombol reset atau di cek dulu tombol reset atau disini sebarang kali tombol resetnya sudah mencet terus atau kongselet seperti itu ya kalau dites masih ada 3,3 volt berarti tidak kongselet kalau dites pakai tester nggak keluar setrum sedangkan tombol yang lain keluar setrum 3,3 volt itu berarti kongselet kalau nggak kongselet tapi tetep nggak bisa hidup berarti kemungkinan besar IC programnya untuk IC program sendiri susah nyarinya ya kalau yang IC program seperti ini 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 jadi satu sama bluetooth kemungkinan nggak ada yang jual kalau ada yang jual ya mungkin di luar situs Cina situs luar negeri di aliexpress atau di ebay jadi kurang tahu saya kalau itu kalau beli-beli IC program tidak tahu tempatnya ya untuk suara saya tidak tes karena belum dipasang di pendinginnya ini saja tidak dipasang pendingin panas banget IC suaranya disini oke kalau dikasih speaker tambah panas nanti bisa meledak atau malah jadi banyak ngeluarin komponen oke cukup sekian videonya terima kasih banyak sudah menonton video saya jangan lupa saya ingatkan lagi di like subscribe dan di share juga untuk yang belum untuk yang sudah terima kasih banyak sudah mendukung channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati